Sejeru ningkitu, Komando Satuan Khusus atau Kopassus mampu nyatetkan rekor kalawan ngelebetkan bandera merah putih raksasa di nahambalan dunia baringala yang dibogor sawatarawaktu katompernaken. Kukituna Museum Rekor Indonesia atau Amuri nyindekkan etalampah Kopassus jadi aksi anumunggaran dilakonan di sakuliah dunia. Sakumna Penerjun Payung di Komando Satuan Khusus atau Kopassus nampak piagam pangajen di Museum Rekor Indonesia atau Amuri dipuser pendidikan latihan pasukan khusus Komando Pasukan Khusus atau Pusdiklat Pas Kopassus kecamatan Batu Jajar ke Bupaten Bandung Barat besal seberang. Eta pangajennya dipasrahkan satu tas nyatetkan rekor dunia kalawan ngelebetkan bandera merah putih ukuran 8 meter ke genep meter bari kumala yang dibogor sebeberha waktu katompernaken. Eta aksi te dilakonan ku 17 penerjun minangka aksi hijihijina di dunia. Eta pangajen dipasrahkan mareng jeng prak-perakan penutupan pendidikan dasar taruna akmil tingkat opat sarta penutupan terjun bebas militer siswa tisatuan TNI Angkatan Darat. Samemeh Pamasrahan Pangajen tamu ondangan dihibur ku aksi mangratus-ratus penerjun payung titaruna akmil jeng siswa militer TNI Angkatan Darat. Eta aksi gedi pungkas ku aksi atraktif penerjun tisatuan Kopassus anumawa tilu banderanya eta bandera Akademi Militer, bandera Kopassus, sarta bandera Merah Putih. Eta pangajen rekor murite dipasrahkan langsung ke Komandan Jenderal Kopassus maijen TNI Inyoman Cantiasa, sarta wawakil dua anti penerjun Kopassus. Inyoman Cantiasa ngebrehken eta rekor muri anu ngelebetken bandera Merah Putih Raksasateh Dina Nasnasna ke ngebrehken ke masyarakat Yen Kopassus mengurupa prajurit anu punjul. Muri pengibaran bander terbesar tingkat dunia karena sampai saat ini belum ada yang dilaksanakan oleh satuan Kopassus pasukan khusus atau satuan hilit di sini dengan lebar 9 meter x 6 meter saat melayang. Ini memang kemampuan yang tidak bisa dilaksanakan oleh prajurit yang biasa. Ini membutuhkan jam terbang yang cukup banyak, pengalaman dan juga kemampuan untuk berpikir dalam situasi tegang, stres, mereka harus tetap kontrol diri dalam rangka untuk melaksanakan ataupun mengembangkan pengibaran bandera terbesar ini. Eta aksi terjun payung Tiko Pasuste ngirut karap artis Wanoja Olivia Zaliyanti anu ngedeg-deg ka eta acara. Pangnak itu terjun payung mengerupa olahraga anu bangga dilakonan sarta butuh latihan khusus. Eta kegiatan penerjun Kopassus Geremen dimanfaatkan ke kegiatan non-kamiliteran. Gerngarojong prak-perakan ngungkulan musibah alam, kawas ngirim dokter, logistik jeng obat-obatan di Mangpirang Medan Anuka Wilang Ekstrem, anun tebisa diliwatanku mobil. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV